Sukhoi Su-57 Sukhoi Su-57 adalah jetempur generasi kelima yang merupakan jetempur siluman terbaru milik Rusia dan dikembangkan oleh perusahaan Sukhoi OKB untuk Angkatan Udara Rusia Sebelumnya pesawat ini memiliki penamaan Sukhoi T-50 Pakva namun sekarang dirubah menjadi Sukhoi Su-57 Pesawat tempur ini direncanakan untuk menggantikan jetempur MiG-29 Fulkrum dan Su-27 Flanker pada sistem pertahanan udara Rusia Selain itu, Sukhoi Su-57 juga dijadikan sebagai dasar untuk proyek Sukhoi FGFA Sukhoi FGFA merupakan program pengembangan pesawat yang dikembangkan bersama India untuk kebutuhan Angkatan Udara India yang mengacu pada desain Su-57 Rusia Pesawat Sukhoi Su-57 sengaja dirancang untuk menandingi jetempur siluman F-22 Raptor dan F-35 Lightning II milik Amerika Serikat Penerbangan perdana Sukhoi Su-57 dilakukan pada tanggal 29 Januari 2010 Kemudian disusul dengan penerbangan kedua pada tanggal 12 Februari 2010 dan hingga tanggal 31 Agustus 2010 Direktur Sukhoi Mikhail Pogosyan telah memproyeksikan pemasaran 1000 unit Sukhoi Su-57 dalam waktu 4 dekade ke depan Pembuatan jetempur siluman ini akan dilakukan berdasarkan kerjasama Rusia dan India Kedua negara tersebut masing-masing akan memiliki 200 unit Su-57 Sedangkan 600 unit berikutnya akan dijual kepada negara-negara lain Pada tahap pertama, Angkatan Udara India akan memperoleh 50 pesawat versi 1 kru yang merupakan versi Rusia sebelum pengembangan Su-57 dengan 2 kru yang dikembangkan pada proyek FGFA India Sedangkan Departemen Pertahanan Rusia akan membeli 10 unit pada produksi tahap pertama pada tahun 2012 Kemudian disusul pembelian 60 unit pada tahun 2016 Sementara itu, Ruslan Pukov, Direktur Pusat Analisi Strategi dan Teknologi Sukhoi telah memproyeksikan bahwa Vietnam akan menjadi negara selanjutnya yang akan membeli produk Sukhoi Su-57 ini Jet tempur ini diharapkan memiliki masa operasional sekitar 30-35 tahun Pada dasar warsa 1980-an saat Uni Soviet membutuhkan pesawat tempur baru untuk menggantikan MiG-29 dan Su-27 Dua proyek pengembangan jet tempur baru telah diusulkan untuk memenuhi kebutuhan ini Kedua proyek tersebut menghasilkan pesawat tempur Su-47 buatan Sukhoi dan MiG-144 buatan Mikoya Selanjutnya pada tahun 2002, Sukhoi terpilih untuk mengembangkan jet tempur baru Hasilnya adalah Sukhoi Su-57 yang merupakan perpaduan teknologi tempur udara dari Su-47 dan pesawat MiG Desain ini disetujui oleh Departemen Pertahanan Rusia pada musim panas 2009 Pada 8 Agustus 2007 Alexander Zelin dari Angkatan Udara Rusia melaporkan bahwa pengembangan pesawat tempur generasi kelima ini telah memasuki tahap akhir dan prototipe pertama sudah siap untuk melakukan uji coba terbang Dan beberapa waktu kemudian tepatnya pada 11 September 2010 lalu media bisnis standar dari India melaporkan bahwa para perunding yang mewakili Rusia dan India telah menyepakati kontrak desain awal guna mendapatkan persetujuan dari kabinet Untuk kesepakatan ini kedua negara setuju untuk mengalirkan total dana sebesar 6 miliar dolar Amerika atau sekitar 84 triliun rupiah dengan dana 300 juta dolar Amerika atau 4,2 triliun rupiah dari India guna menangani proyek FGFA yang bakal membutuhkan waktu antara 8 hingga 10 tahun Namun sempat terjadi kendala pada pengembangan Su-57 bersama India yang pada akhirnya India batal bekerjasama dikarenakan Rusia menolak mengungkapkan 100% rahasia produksi dari Su-57 secara gratis Rusia meminta India membayar tidak kurang dari 5 miliar dolar Amerika atau sekitar 70 triliun rupiah bila ingin mendapatkan 100% teknologi Su-57 dan memproduksinya secara eksklusif di India Namun India tidak setuju jika harus mengeluarkan dana sebesar itu dan memilih mengembangkan pesawatnya sendiri Dikarenakan logika dari pihak perusahaan Sukhoi Rusia bahwa jika India tidak ingin membayar 5 miliar dolar Amerika atau 70 triliun rupiah untuk mendapatkan teknologi dan produksi jetabur terbaik di wilayahnya maka India harus mengembangkan pesawatnya sendiri Meskipun sebagian besar informasi tentang Sukhoi Su-57 telah diumumkan secara luas namun sebagian kalangan meyakini bahwa masih ada beberapa fakta yang disembunyikan Misalnya kemampuan terbang pada kecepatan supersonik tanpa afterburner persenjataan berupa rudal udara ke udara rudal udara ke darat rudal anti kapal serta radar AESA dengan elemen 1500 array yang kabarnya memiliki kecerdasan buatan Bahan komposit yang digunakan pada Sukhoi Su-57 diperkirakan mencapai 25% dari keseluruhan berat pesawat dan sekitar 75% merupakan pelapis permukaan badan pesawat serta badan pesawat yang terdiri dari 75% titanium dilaporkan juga bahwa pesawat siluman Su-57 ini memiliki kemampuan manuver yang melebihi F-22 Raptor Amerika hal itu ditunjukkan dalam pameran kedirgantaraan saat menunjukkan demonstrasi manuver udaranya radar kompleks Su-57 memiliki 3 radar X-band AESA yang terpasang pada bagian depan dan sisi pesawat radar Su-57 memiliki jangkauan deteksi mencapai 400 km lebih radar yang digunakan tersebut merupakan pengembangan lanjutan dari radar yang digunakan pada Sukhoi Su-35 kemudian didukung juga oleh radar L-band yang terpasang pada permukaan sayap dan terbukti sangat meningkatkan efektivitas terhadap target VLO yang dioptimalkan pada frekuensi X-band pesawat tempur ini juga memiliki IRST-IR atau pencarian optik dan sistem pelacakan ciri-ciri umum Su-57 yaitu memiliki kru satu orang panjang 22 meter, rentang sayap 14,2 meter, tinggi 6,05 meter, berat kosong 18,5 ton, berat isi 26 ton, dan dilengkapi dengan dua mesin Saturn AL41F1 turbofan Su-57 memiliki kecepatan maksimum hingga 2450 km per jam dan jangkauan tempur mencapai 3.600 km serta jangkauan feri mencapai 4.000 sampai 5.500 km dengan tambahan dua tangki bahan bakar eksternal Su-57 juga dilengkapi berbagai persenjataan diantaranya rudal udara ke udara rudal udara ke darat rudal anti kapal rudal anti radiasi dan berbagai bom serta 12 cantelan senjata dengan 6 di dalam dan 6 di luar pesawat ini juga dilengkapi satu buah senjata otomatis GSH kaliber 30 mm yang dapat memuntahkan 1.800 peluru per menit kemudian juga dilengkapi dengan berbagai bom berpemandu variasi 250 kg hingga 1,5 ton untuk rudal udara ke udara Su-57 dilengkapi rudal R-73 jangkauan 30 km untuk jarak pendek dan rudal R-77 jangkauan 80 sampai 193 km untuk jarak menengahnya serta rudal hipersonik udara ke udara jarak jauh dengan kecepatan 6 kali kecepatan suara yaitu rudal R-37 dengan jangkauan 150 sampai 400 km untuk rudal udara ke darat Su-57 dilengkapi rudal KH-38 jangkauan 40 km dan rudal anti kapal KH-35 jangkauan 130 sampai 300 km serta rudal anti radiasi KH-58 jangkauan 120 sampai 250 km dan rudal KH-59 jangkauan 550 km Sukhoi Su-57 bahkan dapat menggotong rudal balistik berkemampuan nuklir dengan platform peluncuran dari jet tempur atau ALBM yaitu rudal balistik nuklir hipersonik yang persis seperti rudal KH-47 Kinzal dengan jangkauan 2000 sampai 3000 km dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara yang sudah diuji coba pada pesawat MiG-31 Rusia untuk harganya sendiri pesawat tempur Sukhoi Su-57 dibanderol dengan harga 50 juta dolar Amerika per unit atau sekitar 703 miliar rupiah ini jauh lebih murah daripada pesawat F-22 Raptor Amerika yang memiliki harga 2,1 triliun rupiah keunggulan F-22 Raptor Amerika sebagai pesawat siluman tidak terlalu mengkhawatirkan Rusia sebab Su-57 Rusia memiliki filosofi tempur yang sangat berbeda karena kemampuan manuvernya dianggap sebagai senjata utama sementara Amerika Serikat terlalu fokus pada kemampuan silumannya yang hanya bergantung pada ketidak terlihatan pesawat untuk menyerang target karena Amerika Serikat hanya ingin memiliki pesawat yang punya kemampuan dominan yaitu pertama melihat, pertama menembak, dan pertama membunuh tujuannya adalah melihat musuh lebih dulu karena mereka tidak terdeteksi sementara, Rusia beranggapan tidak ada salahnya menyematkan kemampuan manuver tinggi pada pesawat siluman mereka dengan tidak meninggalkan tradisi pesawat tempur superioritas udara dari keluarga Sukhoi seperti Su-27 dan Su-35 yang merupakan pesawat tempur berkemampuan manuver terbaik yang pernah ada dan belum mampu ditiru oleh jet tempur buatan barat hingga saat ini bagaimanapun, pesawat siluman harus mendekat untuk menghancurkan musuh dan pertempuran langsung tak terhindarkan di saat itulah, kemampuan supermanuver memainkan peran penting pesawat siluman yang lambat dan tidak memiliki kemampuan manuver yang tangguh akan kesulitan saat menghadapi Su-57 karena hingga saat ini sejarah pertempuran udara selalu berakhir dengan duel jarak dekat yang membutuhkan manuver tinggi seperti pada kasus duel udara atau dogfight antara jet tempur Pakistan dan India dalam konflik belum lama ini berdasarkan program persenjataan nasional Rusia tambahan 60 buah pesawat Su-57 akan dikirim secara bertahap antara 2016 sampai 2020 mendatang itulah sedikit info mengenai pesawat tempur siluman Su-57 jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax